Peraturan ini memang sudah ada, sudah berjalan, nggak usah menunggu tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mugiti Channel. Selamat siang, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel. Oke, di siang ini kita coba sharing beberapa informasi karena sebelum ini saya sempat memposting berkaitan beberapa pemandu e-hailing yang sudah didenda oleh mahkamah dengan kesalahan membawa pati ataupun membenarkan penumpang pati naik di e-hailing yang dibawa di waktu itu. Jadi di kesempatan ini kita coba huraikan lagi karena di luar sana masih banyak sahabat-sahabat kita yang beranggapan bahwa ini peraturan baru ataupun berlaku untuk di tahun depan. Jadi kita coba detailkan agar sahabat-sahabat yang informasinya masih terbatas, tidaknya bisa paham dan tahu memang peraturan ini sudah berjalan tapi untuk penguatkuasaan itu masih belum sebegitu kuat. Kita buktikan dan kita tunjukkan beberapa kasus-kasus yang sudah terjadi dan sudah dipublikasikan di media-media berita baik di tahun ini ataupun di tahun yang sebelumnya. Kita masuk ke layar dan kita coba rincikan satu persatu. Oke, kita buka sumbernya. Nah, untuk berita ini telah dipublikasikan di tahun 2019. 7 majikan di denda RM 80 ribu menggaji imigran haram. Oke, kita scroll. Nah, kemudian di bawah pastinya akta mana yang nantinya akan diperuntukkan untuk majikan yang menggajikan pati. Nah, untuk aktanya pastinya mengikut seksion 55 E-1 Akta Immigration. Yang di situ pastinya juga nantinya kalau didapati bersalah, dendanya maksimum yaitu RM 30 ribu. Atau penjara maksimum 12 bulan atau kedua sekali bagi imigran haram ditemui di premis jika disabit kesalahan. Ini untuk di bagian 1. Untuk aktanya sebetulnya sama, cuman konsepnya yaitu berbeda-beda. Yang ini penggajikan. Oke, kemudian kita coba kelain sumber. Ini juga dipublikasikan oleh Malaysia Gazette. Yaitu pada seluduh pati pemandu teksi buruh di dendah Rp 70 ribu. Oke, kita coba scroll. Oke, nah di sini untuk dakwaan yang nanti digunakan untuk mendakwa seseorang tersebut pastinya juga sama. Yaitu mengikut seksion 551 Akta Immigration 1959-6 dan boleh dihukum di bawah seksion 55 E-2 Atta Sama. Sama sebetulnya seksion 55 E pada dasarnya. Itu untuk super teksi yang membawa pati dan ketahuan. Dan ini dipublikasikan di tahun 2022. Kemudian yang satunya, nah ini untuk yang beda konsep. Oke, nah ini. Pada sewakan rumah kepada pendatang haram. Oke, jadi untuk majikan yang menyewakan rumah kepada pati itu juga bisa dikenakan seksion yang saya sebutkan tadi. Yaitu seksion 55 E. Sama. Oke, kita coba scroll. Nah, di sini. Dijakwa melakukan kesalahan di bawah seksion 55 E Akta Immigration. Oke, untuk dendanya maksimum adalah Rp30.000 atau penjara sehingga 12 bulan. Ini untuk yang menyewakan rumah kepada pati. Oke, kemudian kita masuk yang terakhir. Yang ini sempat saya kongsikan kemarin. Yaitu 5 pemandu e-hailing didenda Rp35.000 karena benarkan pati di dalam kendaraan. Jadi ya, seperti itulah berkaitan perundangan yang memang sudah ada sejak dulu lagi. Jadi sahabat tinggal memahami. Untuk teman-teman yang pemikirannya terbuka pastinya akan menyadari bahwa negara ini itu mempunyai undang-undang. Dan ada kedaulatan yang harus dijaga. Nah, jadi kita sebagai pendatang sebaiknya kalau nggak paham ya lebih baik diam. Karena dengan komenan sahabat-sahabat di situ nantinya bisa menimbulkan unsur-unsur kebencian ataupun caci makian yang tidak baik lah seperti itu. Peraturan ini memang sudah ada, sudah berjalan. Nggak usah menunggu tahun depan. Oke, itu dulu untuk perkongsian hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan saya untuk sahabat-sahabat. Perbanyaklah menggali info-info yang bisa memberi kemudahan dalam seharian kehidupan sahabat di rantau orang. Akhir lukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktifitas. Salam TKI sukses. Bye. Sub indo by broth3rmax